Hai semuanya, selamat datang di channel Youtube Twisnesia. Hari ini kami telah menyiapkan berita Timnas Indonesia terbaru nih, di antaranya. Timnas Indonesia tak pernah menang lawan Vietnam di Gelora Bung Karno. Ramalan mengerikan media Vietnam jika Tom Haidt dan Ragnar Oratmang Ngoen perkuat Timnas Indonesia. Belajar dari Piala Asia 2023 alasan Nova Arianto cari pemain bertubuh tinggi. Sebelum lanjut pembahasannya, ayuk di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan loncengnya ya guys. Yuk kita simak beritanya sekarang juga. Kita awali berita pertama yakni, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertemuan pertama kedua tim akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024. Timnas Indonesia dipastikan lolos kebabak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelumnya, skuad Garuda mencukur habis Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0 pada playoff. Langkah berikutnya adalah fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah melakoni dua pertandingan yakni melawan Irak dan Filipina yang mana anak asuh Sintayong belum meraih satupun kemenangan. Timnas Indonesia akan dua kali menghadapi Vietnam pada Maret. Pertemuan pertama digelar di Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024, sementara leg kedua digelar di Maidin pada 26 Maret 2024. Bisa dibilang, dua pertandingan tersebut akan menentukan nasib Sintayong yang kontraknya habis per Juni pertengahan tahun ini. Jika menuai hasil maksimal, sangat mungkin pelatih asal Korea Selatan itu akan diganjar kontrak baru. Kebetulan, timnas Indonesia Asuhan Sintayong berhasil mengalahkan Vietnam pada Piala Asia 2023. Gol Tunggal Asnawi Mangkuala membuat Merah Putih menggenggam tiga poin penting kala itu. Lantas, bagaimana dengan pertandingan nanti di Gelora Bung Karno? Pertemuan pertama timnas Indonesia dengan Vietnam di Gelora Bung Karno terjadi pada 1963. Saat itu, skuad Garuda menang 3-1. Selama puluhan tahun berikutnya, timnas Indonesia sering bersuah Vietnam, tetapi digelar di luar Jakarta, seperti Bangkok dan Korea Selatan. Baru pada 1997, tepatnya saat Sea Games, Vietnam bisa merasakan rumput Gelora Bung Karno. Sayangnya, timnas Indonesia ditahan imbang 2-2. Gelora Bung Karno kembali menjadi tuan rumah saat timnas Indonesia berjumpa Vietnam, tepatnya di ajang Tiger Cup 2002 atau yang kita sebut sekarang Piala AFF. Lagi-lagi, laga berkesudahan dengan skor 2-2. Kali terakhir, Gelora Bung Karno menjadi venue pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam adalah pada Januari 2023. Kembali, hasil imbang mewarnai papan skor, kali ini 0-0. 6 tahun berselang, giliran Surabaya yang menjadi saksi keganasan timnas Indonesia atas Vietnam. Skuad Merah Putih kala itu menang 1-0. Namun pada 2012, Vietnam mampu menahan imbang 0-0 juga di Surabaya. Pada Piala AFF 2-0-1-6, Stadion Pakansari dipilih sebagai home buat timnas Indonesia. Hasilnya Merah Putih menang dengan skor 2-1. Stadion Kapten Iwayan diptadi pilih sebagai lokasi kandang timnas Indonesia saat menjamu Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Tim yang kalah itu dilatih Simon, menghendami takluk 1-3. Media Vietnam meramalkan hal mengerikan bakal terjadi jika Tom Haye dan Ragnar Oratmang Nguyen jadi perkuat timnas Indonesia. Tom Haye dan Ragnar Oratmang Nguyen kini sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Media Vietnam The Tao 24-7 optimis kehadiran keduanya akan meningkatkan kualitas lini tengah timnas Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. Pentingnya, kedua pemain ini tidak hanya ditekankan oleh PSSI, tetapi juga mendapat sorotan dari The Tao 24-7. Menurut media tersebut, Tom Haye dan Ragnar Oratmang Nguyen bisa menjadi ancaman serius bagi timnas Vietnam atau yang dikenal sebagai The Golden Star. Hal ini disebabkan oleh kualitas permainan dan kemampuan yang dimiliki keduanya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menarget penyelesaian proses naturalisasi pada bulan Maret 2024. Erick Thohir berharap agar Tom Haye dan Ragnar Oratmang Nguyen dapat berkontribusi saat timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 di grup F menjadi sorotan utama. Dengan prospek kedua pemain ini di timnas Indonesia, The Tao 24-7 percaya bahwa lini tengah Garuda akan semakin berkualitas. Media Vietnam tersebut menyoroti kontribusi positif yang dapat diberikan oleh Tom Haye dan Ragnar Oratmang Nguyen. Seiring dengan suksesnya naturalisasi pemain-pemain seperti Lekan Bagot, Jordi Amat, Sandi Wals, dan Saino Patinama. Untuk diketahui, Tom Haye memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek asal Solo dan nenek asal Sulawesi. Pemain berusia 28 tahun ini kini bermain untuk SC Heronfans sejak bergabung pada Januari 2022. Sementara itu, Ragnar Oratmang Nguyen memiliki akar Indonesia dari kakek asal Maluku. Penyerang sayap berusia 26 tahun tersebut saat ini membela Fortuna Sittar dengan status pinjaman dari Groningen. Keputusan Nova Arianto mencari pemain bertinggi di atas 175 cm untuk Timnas Indonesia Ustrip 16 bukan tanpa alasan. Ia mengaku telah belajar banyak dari pengalamannya bersama Timnas Indonesia Senior di Piala Asia 2023. Nova Arianto yang baru saja ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U16 menegaskan bahwa ia mencari pemain bertinggi di atas 175 cm untuk 3 posisi, yakni keeper, be, dan penyerang. Nova yang menjadi asisten pelatih Timnas Senior menilai bahwa di Piala Asia 2023 kemarin Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Kelabakan menghadapi para pemain Australia dengan postur menjulang. Nova baru saja memulangkan 32 pemain dari seleksi gelombang pertama Timnas Indonesia U16 di Jakarta pada 19 hingga 21 Februari 2024. Arsitek berusia 45 tahun ini telah memanggil 32 nama baru untuk seleksi tahap kedua tim berjulukan Garuda Muda itu di Jakarta pada 22 hingga 24 Februari tahun ini. Kriteria yang pasti adalah tinggi badan. Sebab, kalau ingin bermain di level Asia, tinggi badan menjadi hal yang sangat utama, terutama untuk keeper, back, dan striker. Saya harapkan memiliki postur di atas 175 cm, ucap Nova. Berakhir terakhir yakni, pelatih Timnas Indonesia Sinta Aeyong muncul sebagai calon kuat pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya. Nama Sinta Aeyong muncul sebagai salah satu kandidat juru taktik Timnas Korea Selatan berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Ketua Komite Tenik Federasi Sepak Bola Korea Selatan Jeong Haseong. Dalam konferensi pers yang diadakan Rabu 21 Februari 2024, Jeong Haseong mengatakan pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya merupakan juru taktik lokal. Dibocorkan Jeong Haseong, kandidat pelatih Timnas Korea Selatan bukan hanya arsitek yang tengah berkarier di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Media Korea Selatan, New 1 pun mencium ada empat calon pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya. Mereka ialah Hong Myungbo, Hwan Song Hong, Choi Yong-su, dan Shin Taeyong. Hong Myungbo dan Hwan Song Hong memiliki prestasi gemilang saat membesut Timnas Korea Selatan U23. Hong Myungbo pernah mengantarkan Timnas Korea Selatan U23 merebut medali perunggu Olimpia di London 2012. Sementara Hwan Song Hong mengantarkan Timnas Korea Selatan U23 juara Asian Games 2022 yang dilangsungkan di Hangzhou, China. Sementara Choi Yong-su, prestasinya hanya membawa FC Seoul juara Liga Korea Selatan 2012. Bicara juara Liga Korea Selatan, Hong Myungbo dua kali membawa ulsan Hyundai kampiun Liga Korea Selatan. Bagaimana dengan Shin Taeyong? Saat menjadi pelatih Timnas Korea Selatan dan kelompok umur, Shin Taeyong juga mencetak beberapa prestasi. Ia mengantarkan Timnas Korea Selatan U23 finish runner-up Piala Asia U23 2016. Sementara di level senior, ia membawa sang juara kampiun Piala AEFF-nya Asia Timur pada 2017. Namun, jika nantinya KAFA menunjuk Shin Taeyong, mereka tak bisa mengangkat pelatih 53 tahun dalam waktu dekat. Sebab, Shin Taeyong masih terikat kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 30 Juni 2024. Sekian dulu ya berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita Timnas terbaru lainnya hanya di Twistnesia ya. Serta dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Salam Garuda! Sampai jumpa di video selanjutnya.